Ya, Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya berjana ya. Saudara-saudara, saya tetap dalam bingkai besar saya, ya, dalam pelayanan ini spesial, Healing and Deliverance Ministry, ADM, ya, tetap di dalam firman doa dan pengurapan. Puji Tuhan, Saudara, mari Saudara, sebelum kita masuk dalam acara doa dan pengurapan, kita mau baca dulu firman Tuhan sebagai landasan daripada pelayanan ini. Kita baca, Saudara, ya, kita baca dalam Injil Lukas, Injil Lukas, pasal 8, ayat 22-25, Saudara, ya. Nah, firman Tuhan ayat ini juga tercatat di Injil Matius dan Injil Markus, Saudara, ya. Injil Matius dan Injil Markus, ada, sama. Temanya ini adalah angin ribut diredakan, dan ini tema dari khutbah saya juga. Saya pakai tema ini, Saudara, angin ribut diredakan. Mari, kita baca dulu, Injil Lukas, pasal 8, ayat 22-25, demikian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, Marilah, kita bertolak keseberan danau, ya. Danau ini, Danau Tiberias, Saudara. Wah, besar sekali danau ini, ya. Hampir kayak lautan, Saudara. Ya, tempat murid-muridnya, waktu menjala, ya. Menjala ikan, dan murid-muridnya sebagian adalah Nalayan, Saudara, ya. Termasuk Petrus, ya. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun. Lalu mengadik angin dan air yang mengamuh itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan iran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga yang memberi perintah kepada angin dan air. Dan air dan mereka taat kepadanya. Loh, saudara-saudara, Peristiwa seperti ini terjadi pada waktu itu ya. Ketika Yesus masih dalam dunia, melayani. Ya, terjadi ya. Seperti ini, peristiwa ini. Saudara, kalau saudara mencermati Peristiwa ini, saudara. Ini kan sama. Ya, dengan Yang terjadi sekarang, saudara. Dalam kehidupan kita itu ya seperti ini. Ya, Saudara-saudara, Masa yang angin teribut Diredakan. Ini peristiwa Ya, ketika Yesus Mengajak murid-muridnya Marilah kita bertolak keseberang Danau. Saudara-saudara saya, Kalau Seperti ini, Ini muridnya kan Wah, sudah Ahli lah ya. Dalam masalah Perlayaran ini kan. Itu sudah Waktu itu kan Usahanya sehari-hari kan Di Danau itu, saudara. Jadi, dia sudah tahu lah Cuaca dan lain sebagainya. Ya, Ya, mereka Wah, bagi saya ya Mudah. Begitu kan murid-muridnya itu ya Yang melayan-melayan itu. Tidak usah. Baik. Mudah. Gampang-gampang saja. Ya, Tidak akan ada Cuacanya bagus. Tapi, saudara-saudara Ketika Sudah mulai Berjalan, Berlayar. Ya. Dan ini dikatakan, Saudara-saudara. Sekonyong-konyong Turunlah Taufan Ke danau Sehingga perahu itu Kemasukan air Dan mereka Berada dalam bahaya. Bagi mereka Sebetulnya ya Mereka berusaha Tentunya ya. Ya, itu Kalau Peraunya Kemasukan air Mereka kan Berusaha Wah, ya Untuk Airnya bisa Dibuang lagi Ke laut Ke danau itu Saudara Ya, tapi Ternyata Ternyata Tidak bisa Ternyata Tidak bisa Saudara-saudara Disini saudara Memerat Pelajaran apa? Hah? Loh ini Perjalanan ini Di kapal itu Ada Yesus Ada Yesus Ada Tuhan Kita Ada Tuhan Tapi Terjadi Problem yang Sangat besar Dikatakan mereka Dalam bahaya Karena Taufan itu Nah, saudara-saudara Kita Dalam kehidupan kita Dalam kehidupan kita Dalam menjalani kehidupan kita Apalagi Zaman-zaman sekarang Ini orang-orang Mengatakan Wah Sulit Dunia semakin Gelap Panas Dan gelap Sulit Saudara-saudara Ya Banyak masalah Loh ini Masalah ini Tidak Tidak Permisi dulu Sekonyong-konyong Di luar Dugaan Di luar dugaan Murid-muridnya Tapi Bisa terjadi kan Saudara Sekarang ini Yang namanya Sekonyong-konyong Hati-hati Saya dan saudara Hati-hati Saudara Dengan kata-kata Sekonyong Kita Ini Mereka Bersama dengan Yesus Tapi Saudara Kalau memperhatikan Sampai disini Saudara Saya melihat Mereka Terlalu Terlalu Sombong Saudara Ya Dianggap Kecil Kelayaran Biasa Tapi Lupa Yang kata-kata Sekonyong ini Sekonyong-konyong ini Terjadi Tofan Yang hampir Menenggelamkan Perahunya Dikatakan Mereka Dalam Bahaya Ada Yesus Dalam Bahaya Kenapa Tidak Sama Sekali Tidak Melibatkan Tuhan Saudara Sudah Pelayanan Saya Pelayanan HDM Ya Pelayanan Kesembuhan Dan Kelapasan Tapi Saya Mau katakan Kepada Saudara Apa Sasarannya Pelayanan HDM ini Apakah Hanya Kesembuhan Dan Kelepasan Saja Tidak Ya Saya tahu Duh Pada Waktu itu Pertama Awal Hanya Untuk Melayani Jemaat Jemaat Yang Mengalami Problem Problem Ya Tapi Dalam Perjalanan Waktu Berkembang Begitu Rupa Saudara Saudara Pelayanan HDM Ada Sasaran Menguatkan Iman Menguatkan Kepercayaan Jemaat Mereka Mereka Yang datang Dalam Kondisi Letih Lesu Beban Berat Ada Pergumulan Pergumulan Masalah Masalah Yang dikatakan Firman Tuhan Ini Tiba-tiba Sekonyong Konyong Dan Sekarang pun Bisa terjadi Saudara Hati-hati Mereka Sama Sekali Tidak Melebatkan Tuhan Yesus Saat itu Karena Merasa Sombong Merasa Ahli Merasa Pandai Dia berpikir Oh Itu Gampang Saya sudah Biasa Salah Salah Saudara Dalam Kondisi Tenang Dalam Kondisi Tidak Tenang Tetap Bersama Dengan Tuhan Yesus Dan Sekarang Rohnya Yang Maha Kudus Itu Yang Bekerja Roh Kudus Bekerja Atas Kita Saudara Sudah Yakin Dan Percaya Roh Kudus Itu Sudah Berdiam Di Dalam Engkau Bersama Dia Tidak Bisa Didiamkan Ini Sampai Dikatakan Yesus Tertidur Tidur Dan Tertidur Itu Beda Menurut Saya Tidak Ada Sama Sekali Tuhan Dilipatkan Doa Jauh Tidak Ada Sekarang Ini Saya Katakan Doa Itu Penting Saudara Saudara Karena Doa Itu Komunikasi Hubungan Relasi Terus Menerus Dengan Siapa Sekarang Roh Kudus Kan Dia Ada Dalam Kita Kalau Kita Tidak Aktifkan Sama Sekali Tidak Dia Dia Ajak Omong Omong Kong Kom Permisi Mau Berbuat Ini Mau Berbuat Itu Dalam Kehidupan Kita Apa saja Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dalam Kesehatan Kita Dalam Bisnis Kita Dilibatkan Benar-benar Ini Sama Sekali Tiba-tiba Sekonyong-konyong Bahaya Besar Ini bukan Masalah Kita hanya Menguatkan Iman Tapi Menyai Sasaran Yang Lebih Jauh Mari Mari Kita Keseberang Danau Kita Juga Belayar Bersama Tuhan Yesus Sekarang Keseberang Ada Pujian Nyanyian Loh Ya Cuman Saya Sekolah Minggu Itu Belayar Kesurga Marilah Naik Kapal Tuhan Jurumudi Belayar Kesurga Nah Ini Saudara-saudara Siapa Jurumudinya Kita Ini Nah Saudara-saudara Tuhan Yesus Dibiarkan Tertidur Tidak Ada Komunikasi Sama Sekali Tidak Mengandalkan Mengandalkan Dirinya Sediri Habis Jaman Sekarang Lebih Kalau Tanpa Dia Sebagai Jurumudi Kalau kita Berlayar Kita Sedang Berlayar Saudara Saya Katakan Bukan Soal Menegukan Menguatkan Tapi Kita Punya Sasan Lebih Jauh Dalam Kerajaan Surga Saudara Lihat Bahaya Sekali Saudara-saudara Kalau Tuhan Tidak Dilibatkan Dalam Sebagai Dalam Kehidupan Kita Apalagi Sasat Ini Benar-benar Saya Loh Saudara Lihat Ketika Itu Ayat Dua Maka Datanglah Murid-murid Membangunkan Dia Yesus Katanya Guru Guru Kita Binasal Ini Sangat Genting Saudara-saudara Saudara-saudara Ada Persepasaran Yang Genting Menyangkut Hidup Mati Mereka Taufan Itu Waduh Luar biasa Sampai Sampai Dia Ngatakan Guru Guru Kita Binasa Loh Coba Saat Ini Bagaimana Saudara Kita Ini Sampai Seperti Ini Suatu Genting Sekali Ingat Baik-baik Sudahkah Roh Tuhan Roh Tuhan Roh Tuhan Roh Tuhan Roh Kudus Itu Kolibatkan Dalam Hidupmu Perjalanan Hidupmu Keimanan Sampai Di dalam Surga Pelayaran Kita Tuhan Sebagai Juru Mudi Nakodanya Jangan Dibiarkan Tuhan Tertidur Jangan Dibiarkan Roh Kudus Pasif Harus Terus Diaktifkan Dia Berbicara Saya Sering Kali Katakan Doa Aku Doa Saya Sekarang Saya Suka Berdialog Ngomong Ngomong Terus Kalau Tidak Terjadi Ini Sampai Kata Binasa Itu Berat Saudara Lalu Apa Terjadilah Iapun Tuhan Yesus Selalu Bangun Nah Tuhan Yesus Sangat Baik Dia Sangat Baik Dia Sudah Kirim Rohnya Ya Rohnya Dikerakan Jangan Ibaratnya Dibuat Tidur Saudara Saudara Nah Seperti Itu Iapun Bangun Tuhan Bangun Lalu Mengedik Angin Dan air Mengamuk Itu Dan Angin Dan air Itu Redah Dan Danau Itu Menjadi Terduh Siapa Dirimu Sudah Pandai Sudah Bisa Kuat Mampu No Tidak Hanya Kepada Dia Sekarang Ini Roh Tuhan Sang Para Keletas Itu Yang Menolong Saya Dan Saudara Yang Sebagai Nakoda Hidup Kita Karena Roh Kudus Itu Adalah Roh Tuhan Sendiri Dan Dia Selalu Mengingatkan Akan Firman Firman Yang sudah Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kristus Dan Dia Mengajarkan Segala Sesuatu Kepada Kepada Sekarang Dia Ada Di Dalam Dan Di Dalam Kudus Sudah Dia Perlu Di Aktifkan Tengah Tengah Kehidupan Mu Hingga Dikuatkan Iman Sampai Kita Berlayar Sampai Di Surga Dengan Dia Yang Menjadi Nakoda Juru Mudinya Dan Dikatakan Reda Ya Reda Sudah Ya Tuhan Saya Mengatakan Pada Ayat Jat Yang Lain Ombak Gelombang Itu Ketika Tuhan Ada Dikatakan Diam Tananglah Apa Masalahmu Ketika Engkau Gerakan Benar-benar Rohnya Dia Roh Tuhan Itu Roh Bodus Itu Masalahmu Akan Dibuat Selesai Tapi Saya Beritahu Dari Awal Harus Dia Itu Sebagai Nakodanya Dari Kehidupan Kita Dalam Menjalani Kehidupan Ini Hari Demi Hari Sampai Dia Datang Yang Kedua Kali Dan Dia Tetap Ada Dan Saudara Lihat Saudara Saudara Lalu Apa yang Dikatakan Yisus 25 Lalu Katanya Kepada Mereka Dimanakah Kepercayaan Mu Jangan Ragu Ragu Lagi Saudara Maka Takutlah Mereka Dan Lalu Berkata Lalu Berkata Seorang Kepada Yang lain Siapa Gerangan Orang Ini Sehingga Ia Memberi Perintah Kepada Angin Dan Air Dan Mereka Tahan Kepadanya Loh Kok Masih Bimbang Kok Masih Bimbang Saudara 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 Masih Bimbang Kemarin Saya Bicara Mengenai Jangan Bimbang Jangan Takut Ada Tuhan Hal Ini Hidup Di Zaman Ini Dan Terus Ini Sampai Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kali Itu Firmanya Ya Kita Kalau Dekat Kalau Kita Itu Benar Benar Bersandar Kepada Dia Jangan Sombong Wah Saya Pinter Wah Ngotang T Ini Saudara Saudara Bukannya Salah Itu kan Teolog Teologi Tapi Kalau Dalam Pelayanan Benar Benar Saudara Jadi Pelayananku Htm Bukan Hanya Masalah Kesembuhan Dan Kelapasan Dan Itu Dapat Terjadi Karena Dia Bekerja Tetapi Tujuannya Untuk Menguatkan Iman Dari Umat Tuhan Jemaah Tuhan Siapa Saja Yang Mau Datang Kepada Dia Dan Yang Terpenting Adalah Sasaran Kita Sampai Di Dalam Kerajaan Yang Kakal Di Seberang Sana Ada Yang Baru Kerajaan Bapak Di Surga Oh Yang Berjalan Yang Berjalan Bersama Dengan Dia Di Dalam Satu Kapal Tidak Meremehkan Keberadaannya Sekarang Rok Budus Ada Dalam Diri Saya Dan Dirimu Jangan Meremehkan Keberadaannya Karena Dia Punya Tenaga Dan Kuasa Dalam Bahasa Aslinya Bahasa Perjajahan Baru Ada Dynamis Dan Eksosia Itu Saudara Saudara Dan Kalau Saya Dalam Bahasa Saya Sendiri Tenaga Itu Energi Ada Energi Roh Kudus Yang Mendatangkan Kuasa Yang Luar Biasa Yaitu Kuasa Allah Kekuatan Allah Yang Menciptakan Semuanya Roh Tuhan Itu Sendiri Jadikan Dia Nakodaku Saudara Seperti Ini Dalam Perjalanan Hidup Ini Ya Angin Ribut Diredakan Apapun Masalahmu Apa Masalah Kita Semua Karena Masalah Itu Dapat Datang Dikatakan Sekonyong Konyong Tapi Kalau Dia Ada Nakodanya Apapun Masalahmu Dikatakan Diam Tenanglah Dan Jadi Tenang Berhenti Dan Engkau Boleh Menikmati Sukacita Roh Penuh Penuh Di Dikatakan Dicemaskan Dikawatirkan Saudara Saudara Banyak Orang Ini Tidak Ada Apa Takut Cemas Bagaimana Imanmu Bagaimana Roh Kudus Yang ada Dalammu Adakah Itu Ya Saya Sudah Ngajarkan Iman Mandiri Pelayanan Mandiri Benar-benar Pengurapan Mandiri Dan Doa Prophetik Mengapa Tidak Mengaktifkan Seluruhnya Dengan Nakodanya Roh Kudus Di Dalam Hidup Kita Halilu Ya Buji Tuhan Mari Saudara Saudara Ini Tema Saya Angin Dribut Deredakan Saudara Bersama Dengan Dia Ada Roh Tuhan Apalagi Dia Menyatu Di Dalam Gu Di Dalam Gu Ini Diaktifkan Jangan Dibiarkan Gak Dijak Ngomong-ngomong Sama Sekali Sama Dengan Tuhan Yesus Tidak Diaktifkan Sama Sekali Oh Tidak Perlu Saya Pinter Gitu Jangan Hati-hati Saudara Saudara Dan Saya Butuh Dia Nakoda Dia Dalam Perjalanan Hidup Ini Seperti Kapal Yang Sedang Berlayar Menuju Keseberang Sana Yaitu Di Dalam Kerajaan Surga Oh Berlayar Ke Surga Marilah Naik Kapal Tuhan Jurumudi Berlayar Ke Surga Ke Negeri Perjajian Di sana Dalam Surga Yang Mulia Yerusalem Yang Baru Tidak Di dalam Dunia Tapi Di dalam Kerajaannya Haleluya Siapa Yang Percaya Tuhan Ngatakan Jangan Sampai Iman Kita Ini Lemah Apalagi Gugur Oleh Karena Masalah Masalah Ini Itu Karena Kesalahan Kita Sendiri Tidak Melibatkan Sungguh Sungguh Dan Biarkan Dia Menjadi Jurumudi Nakoda Kita Dalam Kita Berlayar Sampai Di Dalam Surga Dan Iman Kita Tetap Dikuatkan Oleh Karena Dia Berkuasa Berdolat Di dalam Kita Ada Tenaga Ada Kuasa Ada Energinya Roh Kudus Kekuasaan Kekuasaan Kuasanya Kuasa Sang Pencipta Itu Haleluya Puji Tuhan Mari Saudara Saudara Apa Sekarang Masalah Saudara Sudah Tidak Mengaktifkan Roh Kudus Sama Sekali Lupa Kepada Dia Karena Masalah Masalah Yang Timbul Kembali Kuatkan Iman Datang Kepada Dia Seperti Murid-muridnya Membangunkan Yesus Guru Guru Kita Binasa Kalau Saudara Sampai Seperti Itu Ingat Dia Itu Baik Lama Engkau Masih Hidup Mari Kita Benar Benar Dia Yang Menjadi Nakoda Kehidupan Kita Dalam Batra Kehidupan Kita Mari Saya pakai Minyak Saudara Saudara Ada Saudara Ada Minyak Tapi Belum Dikuduskan Sekarang Ini Silahkan Di Tanganmu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Minyak Yang Ada Di Tanganmu Saya Kuduskan Supaya Menjadi Kudus Dan Roh Kudus Yang Bekerja Menjadi Kebaikan Bagimu Sekarang Saudara Saudara Orapi Dulu 10 Sampai Dua Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Sudah Di Rumah Saudara Saya Mesti Ngurapi Semua Saudara Disini Sangat Mata Mungkin Kalau Kita Sakit Mata Atau Mungkin Kita Mohon Kita Berikan Mata Roh Yang Kuat Dari Dari Telinga Telinga Dua Dua Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Supaya Telinga Ini Mendengar Bukan Mendengar Hal-hal Yang Buruk Tapi Hal-hal Yang Baik Yang Kita Pekah Terhadap Roh Kudus Mulut Kita Dipenuhi Dengan Roh Kudus Ya Semua Otak Kita Dipenuhi Dengan Roh Kudus Semua Saudara Tuhan Berikan Kami Saudara Ada Masalah Dalam Kehidupan Sakit Penyakit Dalam Kesehatan Dalam Bisnis Ekonomi Pekerjaan Keuangan Bahkan Dalam Kehidupan Rumah Tengah Keluarga Silahkan Saudara Ya Roh Kudus Yang Berhembus Dari Tempat Ini Mengalir Dan Pesan Saya Terus Aktifkan Aktifkan Ajak Terus Kita Berbicara Jangan Ngomong Seorang Yang Sudah Sekutu Sahabat Yang Baik Dengan Roh Kudus Di dalam Namanya Nama Tuhan Yesus Kristus Warabi Itu Semua Dan Saudara Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus Bekerja Dan Mendatangkan Tenaga Dan Kuasa Haleluyah Dan Sekarang Engkau Yang Sakit Kesehatan Terganggu Dalam Nama Tuhan Yesus Kepuskan Roh Kudus Dan Sekarang Ini Juga Banyak Inmu Dipatahkan Engkau Dipulihkan Engkau Disembuhkan Karena Pekerjaan Tuhan Roh Kudus Guru Guru Kita Binasa Tuhan Bangun Tuhan Baik Untuk Saya Dan Saudara Percaya Saudara Sakit Apapun Dokter Mengatakan Tidak Sanggup Apa-apa Tapi Dia Sanggup Bagi Dia Tidak Ada Yang Dirasang Segala Mungkin Bagi Dia Luar Biasa Pak Saya Dibut Pelayanan Super Natural Keajaiban Itu Di luar Agal Budi Kita Keajaibannya Dia Diasat Sudahlah Saya Beritahu Luar Biasa Ada Apa Yang Tidak Diduga Itu Kalau Dia Bersabda Firmanya Yang Terjadi Haleluya Puji Tuhan Engkau Rumah Tanggamu Sedang Tidak Harmonis Kau Akan Jadi Satu Kembali Karena Dia Berembuslah Roh Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kalau Pekerjaanmu Sekarang Ini Sepi Sulit Sukar Apalah Macam-macam Apa saja Pekerjaanmu Saya Saya Beritahu Saya Beritahu Kepada Sudara Dia Itu Yang Punya Sumber Berkat Jagalah Pekerjaanmu Akan Diberkati Ayo Tingkap-tingkap Langit Bendungan Langit Dibuka Dicurakan Atasmu Dan Engkau Akan Menerima Oh Haleluya Seperti Lima Roti Dua Ikor Ikan Hanya Lima Roti Dua Ikor Ikan Ajaib Kan Semua Dikenyakan Berlebih Itu Terjadi Terjadi Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Berlembus Roh Kudus Terima Itu Terima Kasih Bapak Oh Bapak Mampukan Kami Terus Mohon Rohmu Yang Maha Kudus Itulah Yang Menjadi Pimpinan Pimpinan Kami Kami Dipimpin Oleh Rohmu Tuhan Kami Dipimpin Dalam Pelayaran Kami Sampai Dalam Surga Berlayar Di dalam Kerajaan Tuhan Tuhan Engkau Sebagai Nakodanya Jurumudinya Dan Engkau Satu-satunya Harapan Kami Tidak Ada Yang Lain Bukan Kepandian Kami Bukan Kebisaan Kami Tuhan Kami Tidak Mampu Kami 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 Tanah Lihat Belak Tidak Ada Apa Apanya Tapi Rohmu Yang Maha Kudus Yang Menguatkan Roh Kami Roh Manusia Ini Bersatu Bersekutu Di dalam Ini Bekerja Kami Aktifkan Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Engkau Yang Bergerak Rauh Kudus Atas Jemaat Umat Yang Hamba Layani Lewat H.D.M. Ini Berkarya Luar Biasa Ada Berkat Berkat Keluarga Rumah Tangga Ada Berkat Berkat Kesehatan Ada Berkat Berkat Keuangan Luar Biasa Tidak Bernah Takut Tidak Bernah Cemas Karena Semua Tuhan Yang Mengusir Haleluya Puji Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Haleluya Haleluya Amin Sampai Berjumpa Kembali Rabu Yang Soteria 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 Tuhan Plata Daria Soteria Terima kasih telah menonton